Halo apa kabar nih semuanya makan receh tidak hanya engkau bisa ke Belanda ya saya itu ke Belanda sudah sudah tidak pernah tidak pernah sama sekali saya tidak tahu nih makanan-makanan apa nih eh eh lihat tuh foodies ada turis nyasar ngakunya sih dari Eropa dari negeri kincir angin netherland tapi eh tapi kok gak bisa bahasa Belanda sama sekali sih mencerigakan banget deh nih jadi kira-kira tahun 2003 pertama kali dibikin karena ada toko kebab sebelah salon salonnya senang pesen makanan bikinan dia sendiri dan kebapak bingung kasih nama akhirnya udah kita kasih nama makanan ini kapsalon Tuh kan dia juga nggak tahu apa itu kapsalon itu tuh makanan cepet saji khas Belanda yang terdiri dari kentang goreng daging keju dan sayuran segar ini apa artinya smaklek smaklek ya smaklek itu kalau misal dalam bahasa Belanda orang kan suka bilang kalau makan ya eat smaklek nah eat smaklek cuman cara tulisannya kan susah kalau bahasa jadi kita bikin tulisannya biar orang Indonesia gampang bacanya smaklek artinya selamat makan tapi saya itu sudah lama di luar negeri ya jadi saya pengen banget makanan yang khas luar negeri nasi nasi pakai nasi ada oh nasi lebih Indonesia dong oh ya sorry maaf ada 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 juga ada juga menu pertama yang disiapkan ada nasi kip semua bahannya udah tersedia jadi tinggal disusun aja deh ada nasi basmati yang sudah dimasak dengan bumbu rempah kemudian diberi irisan shawarma ayamnya nih foodies lanjut tambahkan noflok atau saus bawang putih keju selada bawang bombay dan tongat foodies sekarang saya mau meraci kapsalon yang favoritnya the bestnya ya bahkan disananya juga best sellernya seperti ini ya betul pakai french fries terus pakai daging kebab nah menu yang kedua ini namanya classic donor isiannya serupa hanya pakai kentang goreng dan shawarma sapi oh iya foodies jangan heran ya kalau menu kapsalon ini memakai daging shawarma ala timur tengah soalnya emang kuliner yang satu ini lahir dari perpaduan berbagai kultur lanjut kita ke menu ketiga drum donor atau serupa dengan kebab yang sering kalian santap foodies uh dagingnya banyak banget kan semua menu disini dagingnya banyak semua isian udah masuk dalam roti pita lanjut digulung dan terakhir tinggal dipanggang sebentar aja untuk menambah sensasi gurihnya it's sam klek alias selamat makan foodies foodies yang pertama mau kita coba nih classic donor ini kapsalon yang isinya daging sama french fries kita coba tentang beefnya sama sayurannya jadi satu sama saus yang tadi tuh saus bawang putihnya ih rasanya meriah banget ya di mulut seger gurih dan renyah loh dibalut jadi satu dengan saus bawang putihnya yang sangat khas leker alias enak dinget foodies crunchy juga perpaduan yang Belanda banget padahal belum pernah ke Belanda hehehe gapapa kalo belum pernah ke Belanda yang penting lidahnya udah bisa jalan-jalan kesana ya kan oh iya dagingnya ngomong-ngomong melimpah banget ya bikin setiap suapan jadi terasa nikmat banget dan udah pasti mantap foodies kejunya bah ga berhenti makan nih enak banget beneran sausnya tuh emang beneran cocok banget sama menu kapsalon ini enak banget tapi ga usah dimakan juga sama garapunya gitu kali ini kalo yang sekarang ini berasa rasa makanan-makanan timur tengahnya wah kejunya guys wah hahaha hahaha beneran enak nih kapsalon nasi keepnya nendang banget foodies perpaduan nasi basmati yang kaya akan rempah cocok nih sama daging syawarmanya saus bawang putihnya juga jadi kuncian loh foodies buat menambah kelezatan rasa jadi foodies infonya kapsalon ini kalo umpamanya di negara asalnya di belanda itu kaya jajanan receh yang dimana-mana emang ada untuk dapetinnya gampang harganya juga terjangkau tapi rasanya ga recehan sesuai dengan tagline kita makan receh menu receh tapi rasa ga recehan terakhir masih ada dorm donor new foodies yuk langsung takis lah kurang lebih seperti kebab-kebab yang kita makan cuman ciri khasnya emang ada di sayurnya itu dan dagingnya itu lebih apa ya Nih dagingnya ini emang bener-bener karena diiris tipis-tipis terus sayur-sayurannya seger wah enak banget ini Lidah bisa mencicipi sensasi rasa berbeda yang pastinya leger mau-mau-mau-mau kalo begitu sampai ketemu lagi ya dimakan receh menu receh tapi rasa ga receh it's maklok it's maklok mmm terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih